Ayah Ayu Pinti Ayah Raja gak terima dikatain Indonesia Kisina Halo sobat barbar pecinta militer garis keras Ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima yang hampir semua umat muslim di dunia ingin menunaikannya Tidak memandang orang itu kaya atau miskin, pasti semuanya menabung untuk menunaikan rukun Islam yang kelima Karena keseluruhan rangkaian pelaksanaan ibadah haji itu dilaksanakan di Arab Saudi Sehingga siapapun yang berangkat ke sana tentulah orang yang mampu dan memiliki bekal materi yang cukup Tetapi Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu saja Tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah atau Ka'bah Contohnya tukang bubur naik haji, petani naik haji, bahkan penjual gorengan pun bisa naik haji dan menabung selama 20 tahun Karena sejatinya ibadah haji bukan untuk si kaya dan miskin Tetapi mereka yang sudah mendapatkan panggilan dari Allah SWT Namun sayangnya jamaah haji asal Indonesia yang sudah mendapatkan panggilan dari Allah SWT Mendapatkan ejekan dari sejumlah jamaah haji asal Malaysia Mereka menyebut jamaah haji asal Indonesia miskin-miskin Padahal niat ingin ibadah haji Tetapi sempat-sempatnya jamaah haji asal Malaysia yang sokaya raya mengatai jamaah Indonesia miskin Tentu saja adu mulut antara jamaah haji Indonesia dan Malaysia tak terhindarkan Bukan main, ayah pedangdut ayu ting-ting yang adu mulut dengan jamaah haji Malaysia Dia adalah Abah Rojak Abah Rojak mengatakan di Indonesia juga banyak yang kaya Jadi jangan katai Indonesia miskin Karena viral beritanya, Abah Rojak mendapatkan dukungan dari masyarakat Indonesia Karena sudah membela jamaah haji asal Indonesia Ayah ayu ting-ting ini meledak-ledak saat dikatai jika Indonesia adalah negara miskin Ojak sapaannya kemudian bersitegang dengan seseorang yang diduga jamaah haji asal Malaysia Bahwa apa yang dituduhnya oleh orang tersebut adalah salah Ia tak terima jika perkataannya menyebut warga negaranya tak sekaya Malaysia Dikabarkan jika ayah ayu ting-ting itu akhirnya melabrak seorang yang diduga jamaah haji asal Malaysia Sebab menyebut jika negara Indonesia penduduknya miskin Tampak Abah Rojak beserta rombongan haji asal Indonesia sedang berada di sebuah restoran Sebuah hotel di Arab Saudi Entah bagaimana kejadian awal keributan itu terjadi Namun tiba-tiba dalam video yang viral beredar di media sosial pada Senin 20 Mei 2024 Ayah Rojak yang masih menggunakan baju koko dan sarung ribut dengan jamaah haji asal Malaysia Jangan hina negara saya, saya Indonesia Kata ayah dari ayu ting-ting Ayah ayu ting-ting itu kemudian mengatakan Bahwa orang Indonesia itu banyak yang kaya dibandingkan dengan Malaysia Jadi jangan sombong katai negara kami miskin Bagaimana tanggapan kalian dengan jamaah haji asal Indonesia yang dikatai miskin oleh jamaah haji Malaysia Silahkan ada mekanik di kolom komentar Molok komentar